Pemirsa musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjab Barat. Kali ini kebakaran terjadi di Jalan Pelabuhan Ampera Kuala Tungkal, RT05 Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecematan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat. Dalam musibah ini menghanguskan belasan kios. Beginilah video amatir detik-detik musibah kebakaran terjadi. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kios. Menurut informasi di lapangan, kebakaran hebat terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 2.30 WIB. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjab Barat, Iswardi mengatakan pihaknya mendapatkan informasi kebakaran dari masyarakat dan kemudian langsung bergegas ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 45 menit petugas berjibaku memadamkan. Dalam melakukan pemadaman, pihaknya menurunkan 5 unit armada dan juga 60 personil diterjunkan dibantu dengan anggota TNI Polri. Atas kejadian ini ada sekitar 25 kios yang hangus terbakar. Dijelaskan Iswardi untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih belum diketahui, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat konsleting listrik. Kepala Dinas Pemadaman, pihaknya menurunkan 5 unit armada dan juga 60 personil diterjunkan dibantu dengan anggota TNI Polri. Dijelaskan 45 menit petugas berjabat. Kalau untuk apa Pak, jumlah kios ataupun untuk koyang terbakar ada berapa, Pak? Masih dalam pendataan, karena ini bukan lapan-lapan dan ada juga kios. Kita masuk di petugas kami untuk dapat pendataan dari resmi. Ada berapa perkiraan, Pak? Perkiraan? 12, Pak. Kalau untuk apa Pak, asal api Pak? Apakah diketahui Pak? Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.